Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofya Amida, alumni teknisi pil angkatan 2014, Universitas Mung Hatta. Saya memilih jurusan teknisi pil di Universitas Mung Hatta. Pada tahun 2014, jurusan teknisi pil sudah terakreditasi B. Dan pada tahun 2011, akreditasinya meningkat menjadi A. Selain itu, Universitas Mung Hatta juga menyediakan berbagai macam beasiswa. Salah satunya, yaitu beasiswa peningkatan prestasi akademik. Yang mana, Alhamdulillah, saya memperoleh beasiswa PA dua kali pada tahun 2016 dan 2017. Kuliah di teknisi pil sangat menantau dan pastinya seru. Karena rata-rata mata kuliahnya banyak hitung-hitungan, pertampak tikus, dan ada kerja praktek. Di tahun 2018, di semester terakhir, saya berkesempatan mengikuti kerja praktek di Wika Gedung pada pembangunan apartemen yang berjumlah 27 lantai di Jakarta Pusat. Saya merasa beruntung masuk teknisi pil. Karena apa? Karena banyak sekali lomba-lomba yang diadakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknisi pil dan juga lomba-lomba yang diadakan oleh himpunan mahasiswa teknisi pil di Indonesia. Pada tahun 2016, saya mengikuti kompetisi yang diadakan oleh PT. Wiraqman yang mana lomba ini bertemakan tentang desain jembatan gantung. Di dalam lomba ini terdiri dari tiga orang dalam satu tim. Dan Alhamdulillah, berkat dukungan, support dari dosen-dosen, teknisi pil, dan teman-teman angkatan 2014, Alhamdulillah, kami masuk final. Dan di tahun 2017, kembali mengikuti kompetisi tentang lomba rancang gundungan nasional yang diadakan oleh himpunan mahasiswa teknisi pil Universitas Mataram. Di dalam lomba ini juga terbentuk satu tim. Yang mana satu tim ini terdiri dari tiga orang. Alhamdulillah, tim kami masuk finalis dan diundang presentasi ke Universitas Mataram. Saya berkesempatan mewakili Universitas Bung Hatta mengikuti Musabakah Silawati Al-Quran Mahasiswa Nasional yang ke-15 di Universitas Brawidaya dan Universitas Negeri Malam. Bisa mengikuti MTK ini merupakan salah satu mimpi-mimpi saya ketika SMA. Dan Alhamdulillah, di Universitas Bung Hatta, saya bisa mengujukkan mimpi-mimpi saya. Setelah itu, kenapa saya memilih jurusan teknisi pil? Karena memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Bisa kerja di kontraktor, di konsultan perencana, di konsultan pengawas. Tepat sebelum misuda, saya diterima bekerja sebagai enjiner struktur di PT Rekayasa Pratama Konsultan yang bergerak di bidang perencanaan jembatan, gedung, dan bangunan industri. Gimana? Serukan konsultan isi pil? Sebelum misuda saja, sudah diterima kerja. Terima kasih telah menonton!